Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini gue bakalan bahas soal SOC lagi atau Sword of Convalaria Dan di video kali ini gue bakalan ngebagiin build untuk karakter si Rawiah Ya, ini karakter bisa kalian dapetin gratis dengan nyelesaikan Voyage Memento Yaitu lumayan lah kita bisa dapetin karakter legendary yang lumayan oke juga Dan dia ini karakternya, role-nya breaker ya Si Rawiah ini lumayan oke dan bisa kalian pasang kalau untuk yang F2P atau yang gak gacha Udah gak spend banyak banget Ya, ini salah satu breaker yang bisa kalian andelin lah Soalnya dia untuk karakternya gratis Weapon-nya juga bisa kalian dapetin gratis juga dari Voyage Memento Ya, itu jadi cukup membantu lah buat yang F2P-F2P Nah, disini gue bakalan ngebahas soal si Rawiah Jadi Rawiah sendiri karakter legendary dan role-nya itu breaker Dan untuk fraksinya dia ada Sword of Convalaria Terus ada juga Aerya dan terakhir ada Alacrity Jadi dia cocok untuk masuk ke 3 misalnya leader aura ini Di Sword of Convalaria dia ini jadi core karakter untuk ngebuild partai Sword of Convalaria Soalnya dia punya leader aura selain si Maita Di Aerya dia cocok juga bisa kalau kalian mau samuin sama Dantalion Atau di Alacrity dengan si Cole itu bisa juga Nah, kita bakalan bahas pertama dari soul trait-nya Ini si Rawiah bakalan naikin damage 8% Dan pas mulai turn atau mulai giliran Ini tuh ada change 50% untuk nge-recover atau nge-heal lah 30% dari HP-nya Jadi lumayan lah Dan ini bisa dapetin yang namanya tipsy juga Ini tuh tipsy tuh buff yang naikin critical 30% Dan ngurangin damage yang diterima 10% Ini bisa di-stack dan ini bakalan aktifnya cuma 1 kali per round Ya, 1 kali per round doang Ya, tapi lumayan sih kalau menurut gue Tapi kalau nanti di, misalnya di bintang 5-nya Ya, ini selain dapet skin juga Si damage-nya bakalan naik 25% Dan ada change-nya 80% nih Buat nge-recover HP Ya, ini gede banget lah change 80% tuh Dan si tipsy-nya tuh bakal saket trigger 2 kali per round-nya Ya, bagus banget lah kalau menurut gue Tapi itu untuk si trade-nya Dan kita bakal membahas soal si rank-nya Atau skill 3-nya Jadi ini untuk si skill 3-nya Rauh ya, bisa dibikin ada 2 tipe Untuk crush sama tenacity Ya, disini untuk di rank 1 Untuk skill-nya ada 2 skill pasif Yang pertama ko-attack Jadi setiap si temen yang dekat ya Ada 2 petak lah jaraknya tuh Attack-nya bakal naik 5% Dan sampai 15% Nah, kalau yang kanan Ini tuh bakalan imun dari yang namanya Injured sama efek dying Ya, kalau gue sih lebih milih yang kiri Soalnya gue bakalan main si Rauh ya Bakalan di depan bareng sama si Gloria Dan juga mungkin ada karakter lain misalnya Atau Maita juga Ya, ini bisa banget dan lumayan lah Ngebuff kalau ada 2 karakter yang di dekatnya 6-10% ini oke Maksimal ini mungkin 3 karakter ya Jadi 15% tuh Tapi gue prefer yang kiri sih Nah, di rank 3 Ini ada 2 nih Ini bagus yang piercing base yang kiri Ini naik ke atau nyerang 130% Dan juga ada yang namanya ini nih Ada piercing, armor piercing Dan ignore 40% dari dev musuh Ini bagus buat nyerang sebenernya Ini skill-attack Tapi gue lebih prefer Amir yang kanan Ini soalnya healing Instant healing ya healingnya tuh Ini bagus banget sih Kita bisa dapetin yang namanya tipsy juga Dan ini untuk 2 turn Ini kan yang tipsy ini bisa di stack ya Jadi nyambung sama yang si trade-nya Jadi gue prefer ambil yang kanan sih Kalau gue sendiri ya Nah, di rank 5 Ini subjective banget Tergantung orang sih Banyak orang ambil yang kiri sebenernya Jadi kalau si Rawiah ini di hit Dia bakalan ngebalas lah Atau counter-attack Demangnya tuh 70% Dan kalau lagi keadaan tipsy Nah, ini bakalan nge-knockback musuhnya 2 petak Dan ini bakalan nge-trigger 1 kali per round Ini ya 1 kali per round Jadi kalau si Rawiahnya yang kena serang Nah, kalau yang kanan Gue lebih prefer yang kanan Soalnya dia bakalan Nerima skulltack Untuk semua temen yang ada di dekatnya Tapi jaraknya cuma 1 petak ya Berarti Mungkin radius 3x3 sih Kalau 1 petak tuh biasanya Dan ini bakalan nge-balas serangannya Sama ini tuh 70% juga Damagenya Dan bisa nge-knock musuh Keno-knockbacknya cuma 1 petak doang Kalau yang kiri kan 2 petak Kalau yang kanan ini 1 petak Dan ini bisa Ketriggernya 1 kali per round Ya, ini Bebas sih Kalau yang kiri Kalau keserangnya si Rawiah sendiri Kalau yang kanan yang keserangnya Temen kita Kalau keserangnya si Rawiah Dia gak akan nge-balas Tapi kalau temen kita yang keserang Dia bakal nge-balas Nah, di rank 7 Gue of course Ngambil yang kanan Sword of Hound Valaria Soalnya nanti si Maita Punya gue gak akan ngambil yang Aura ini Jadi gue Lebih prefer ambil yang si Rawiahnya aja Leather Auranya Soalnya Jelas Naikin attack 10% Dan 20% Untuk Leather Aura Sword of Hound Valaria Dan dia punya Kayak skill khususnya juga Untuk yang versus si Rawiah ini tuh Jadi naikin damage 8% Dan juga ngurangin damage yang diterima 8% Kalau si Maita dia gak punya yang ini nih Yang naikin damage 8% sama damage yang diterima 8% tuh Ini dia gak punya Jadi Prefer ambil yang si Rawiah aja sih Ketimbang yang si Maita Nah, sebenernya yang kiri pun oke Ini ada skill lifesteal Tapi gue lebih prefer ambil yang kanan sih Buat nge-build Aura Itu bagus banget Nah, lanjut di rank 9 Ini selera juga Kalau gue bakalan ambil yang kanan Soalnya ini oke juga Bisa ngurangin atau nge-dispel buff Punya musuh Itu tuh lumayan juga 2% Jadi kalau ngelawan boss Ya lumayan kita bisa nge-dispel-dispel Untuk si buffnya si boss sih Jadi bagus banget Ketimbang yang kiri Ini damage banget sih Naikin critical damage 15% Jadi makin sakit lah kalau critical Tapi gue prefer ambil yang kanan Nah Kalau rank 11 Nah ini Jelas gue ambil yang kiri Jadi ini bakal nyerang si Rawiah AOE 50% Yang pas di demo atau di story awal-awal Kan dia seringnya pake skill ini nih Nah itu samalah yang AOE Dan ini bakalan ngurangin Fiscal def musuh juga 40% Selama 2 turn Dan juga ada Tambahan damage juga 50% AOE damage Ya ini lumayan Ketimbang yang kanan Ini oke sih Jadi kalau si musuh Eh si temen Meninggoy Dia bisa nge-requiver 30% HP Dan dapetin buff juga Lumayan banyak ini Tapi ya ngorbanin Temen sih Tapi kalau gue Lebih prefer si temen Bakalan tetap hidup Jadi bisa output damage lebih banyak Jadi Better ambil yang kiri sih Kalau gue sendiri Jadi ya itu dia Untuk si skillnya Si Rawiah versi gue Ranking 1 kiri Ranking 3 kanan Ranking 5 kanan Ranking 7 kanan Ranking 9 kanan Ranking 11 nya kiri Ya itu dia Untuk versi gue Nah lanjut Untuk si Weapon dan Tarot nya Untuk weapon sendiri sih Cukup mudah Menurut gue Pilihannya Kalian bisa pake yang Fishax ini Ini bisa dapetin Gratis dari Ngerjaan Voyage Memento Lumayan ini bisa Namain attack 10% Dan kalau ngebunuh musuh Bisa nge-react free HP 20% ya Ini cooldown nya 3 turn Tapi Lumayan lah 20% HP Dan bisa nge-heal Itu bagus Kalau menurut gue Opsinya mungkin kalian bisa Ambil ini nih Yang anti-mage x Ini juga Lumayan oke Di bintang 1 nya Dia punya chance 60% Buat nge-dash spell Satu buff punya musuh Cooldown nya 2 turn Ini lumayan juga Bisa kalian Ambil juga Nah ini juga oke Tapi Better ambil yang ini sih Gunain aja yang dari Gratis Voyage Memento Ini bagus banget Kalau menurut gue Jadi Gue saranin pake ini sih Selain itu kan Untuk physical attack nya juga Ya Kalau yang colorful gini Ini lebih gede lah Stat-stat nya juga Jadi ya Better ambil ini Nah kalau armor sendiri Gue saranin Ambil yang evergreen ini Ini bagus banget pak Ini Sumpah Ini mungkin yang gold Paling sering banyak Dipake orang-orang Yang ini sih Soalnya Ini bisa Punya chance 50% Untuk dapet yang namanya Satu random The buff Eh Satu random buff level 2 Dan bakal bertahan Sampai 2 turn Buff nya Gacha Tapi ini bagus lah Bisa nambahin attack Nambahin death Critical Magic death Atau healing Ini bagus Kalau menurut gue Nah lanjut Untuk si tarot nya Ada beberapa pilihan Gue sendiri pakenya yang Dream of the magician Ini Oke Soalnya dia Bakalan naikin damage 8% Dan untuk casting skill ya Jadi Kita kan pasti Pake casting skill mulu Untuk si rawiah Jadi Lumayan lah 8% Dan kalau Tiap ngehit Itu tuh Bakalan damagenya naik Dari 4% Sampai 12% Ya lumayan lah Kalau Di combine Sama yang Ranking 11 skill nya AOE juga kan Jadi damage nya Bisa nambah juga Ini lumayan sih Kalau menurut gue Opsi lainnya Kalian bisa ambil Yang ini Vertex of justice Naikin critical Ini juga bagus Kalau menurut gue Nah Atau Sisanya Bisa pake yang Devil juga Jadi kalau Tiap Karakter atau musuh Meninggoy Ya Dapat 1 stack Devil Ini bisa naikin Death sama Attack Dan up to 30% Jadi maksimal 10 musuh Yang dibunuh Ya ini bagus juga Cuma yang harus Diperhatiin Adalah si Ininya nih Stat nya Kalian carinya yang Physical attack Gue gak dapet yang Physical attack pak Ini yang colorful nya Jadi gue pake Seadanya dulu aja Ini liat ampas banget Malah magic Magic semua nih Carinya kalian Nih yang kayak gini Ini physical attack Semua Physical attack Ini physical attack Semua nih Harusnya dapetinnya Jadi dari situ sih Gacha-gachanya Ya gue gak dapet sih Gak ada yang Bener-bener oke Nah ini nih Physical attack Bisa nya Jadi gue mungkin Pake yang ini Nanti mungkin Jadi itu dia Untuk Build si Rawiah Versi gue Ya ini pun Gue mirip-mirip Sama yang Pas dulu Ngerjain kita Story atau Tutorial Di awal-awal game Ya ini Buildnya hampir mirip Kalau menurut gue Jadi Mungkin kita juga Udah terbiasalah Buat pakenya juga Gak akan terlalu sulit Untuk Rawiah ini Termasuk mudah Karakternya Jadi Sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share kemana Love video Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya